Hai guys, kembali lagi di channel JK Seharyanku Yang kali ini saya akan membahas mengenai Luna Maya ketemu Arnoa bersama Kuiplita di acara yang sama Wah wah wah, apa ya jadinya? Luna Maya bertemu dengan mantang kekasihnya Arnoa bersama pacarnya saat ini Fevita di sebuah acara yang sama Pertemuan Luna Maya, Arnoa, dan Fevita itu terjadi saat kegiatan menghadiri premier film antologi rasa Minggu 10 Februari 2019 Arnoa sengaja datang untuk mendampingi sang kekasih Fevita Sementara Luna Maya datang bersama sahabatnya Iwet Ramadan Hal terlihat dalam unggahan Instagram story aktor Denny Sumargo Yang kemudian diunggah kembali oleh pemeran utama film antologi rasa, Urjunot Ali Dalam foto itu tampak Fevita yang memakai atasan warna hitam dirangkul Denny Sumargo Sementara Luna Maya tampak berangkulan dengan Iwet Ramadan di sampingnya Diberitakan sebelum hubungan Asmara Arnoa dan Fevita ternyata sudah diketahui Luna Maya Luna Maya bahkan memastikan hubungan Asmara Arnoa dan Fevita sudah terjalin lama Luna Maya pun meyakinkan bahwa informasi mengenai hubungan Arnoa dan Fevita itu valid karena didapat dari sumber terpercaya Hal ini terungkap dalam tayangan The OK Show RCTI Jumat 25 Januari 2019 Saat itu, Luna Maya yang menjadi bintat tamu bersama Ayu Dewi Asik membicarakan beri hal artis yang gemar mendekati artis lain hanya untuk meraih popularitas Sambil melayangkan candaan, Ayu Dewi pun terlihat menyendir Cika Jessica Cika deketin Luna supaya bisa deketin mantan Luna, ujar Ayu Dewi Mendengar pertanyaan tersebut, Cika Jessica serta Luna Maya dan Oki Lukman pun tertawa Beberapa saat kemudian, Luna Maya pun terdengar mengeluarkan pertanyaan melanjutkan Menurut Luna Maya, jika seorang ingin mendekati sosok mantan pacarnya yakni Arnoa Orang yang harusnya dihadapi adalah Fevita Eh Luhma jangan deketin gue, deketin Fevita Kata Luna Maya Pertanyaan yang buat Luna Maya itu pun membuat suasana tiba-tiba gaduh Termasuk Oki Lukman yang tak menyangka bahwa Luna Maya akan mengeluarkan pernyataan tersebut Karenanya, seolah penasaran rekan Luna Maya itu pun akhirnya melayankan pertanyaan untuk sang artis Yakni beri hal kejadian sebenarnya di antara hubungan Arnoa dan Fevita Emang Fevita sama Arir pacaran sekarang Tanya Cika Jessica hotline kepada Luna Maya Mendengarkan pertanyaan itu, Luna Maya pun mengungkap fakta berupa pengetahuan selama ini Berdasarkan informasi yang didapat Luna Maya, dirinya mengataui bahwa Arnoa memang sudah lama berhubungan dengan Fevita Kan emang dari dulu kayaknya, kata Luna Maya Yang disambut riah para host penonton di studio RCTI Kaget mendengar pertanyaan Luna Maya berikutnya Para sahabat pun kembali mengejutkan pertanyaan perihal hubungan Arnoa dan Fevita Yakni Soal kebenaran dari pernyataan Luna Maya sebelumnya Kok tahu Kak Luna sering cek ya? Tanya Cika Jessica Seolah tahu akan diberi pertanyaan tersebut, Luna Maya pun menjawab Dengan pasti, dijelaskan Luna Maya Dirinya memang mengetahui segala informasi perihal orang-orang yang pernah dekat dengannya Termasuk kisah terkini para mantan kekasihnya Informasi itu Luna Maya dapat dari Rekan sesama artis yang tahu perihal kehidupan artis lain Tak hanya itu, Luna Maya juga menjabarkan bahwa informasi yang ia miliki juga adalah palit Artinya, Luna Maya sendiri pun yakin dengan informasi tentang kisah sang mantan pacar Dengan hubungan Asmara Arnoa dengan Fevita Yang sebelumnya ia ungkap Nggak usah kayak gitu ya Teman gue yang jarang ketemu aja gue tuh suka dapat informasi Mantan gue yang mana juga gue dapat Informasi juga palit semua Bungkas Luna Maya Seraya tersenyum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!